Pemirsa Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten masih mendalami dugaan korupsi biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Banten. Berkas dari bidang intelijen sudah diserahkan ke bidang pidana khusus, guna mendapatkan penanganan yang cepat. Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten saat ini tengah mengumpulkan data dan keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019-2020. Hasil tersebut diserahkan ke bidang tindak pidana khusus Kejati Banten untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Kasih PENKUM Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan, terdapat unsur dugaan pidana tindak korupsi dari hasil yang dikumpulkan, sebab saat ini pihaknya belum dapat meyakini dokumen pertanggung jawaban terkait uang yang digunakan dalam kegiatan biaya penunjang operasional tersebut. Ada pun hasil pool data dan pool bucket ditemukan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019-2020 telah dilakukan, namun belum terdapat dokumen pertanggung jawaban yang dapat diyakini kebenarannya. Hasil pool data dan pool bucket bidang intelijen tersebut diserahkan kepada bidang tindak pidana khusus kejelasan tinggi Banten untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten Rina Dewi Yanti mengatakan pihaknya menghormati laporan yang dilakukan maki terkait BPO. Rina menganggap laporan yang disampaikan maki kepada Kejati Banten merupakan satu diantara bentuk demokrasi publik. Menurut Rina, apa yang sudah dilakukan selama ini sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada yang mendasari BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi kalau nanti pagi gitu kan, apa namanya itu, ada dari maki misalkan yang sedang rame di publik dari Pemprov Banten melihat alih itu sebagai proses dari demokrasi. Dimana siapapun diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nanti kita serahkan saja kepada lembaga yang memang berwenang untuk melakukan kajian atau penelanjutan. BOP harus dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang sangat rinci, namun BPO masuk dalam pembelanjaan tidak langsung. Pertanggungjawaban BPO tersebut tidak diatur secara khusus SPJ, hanya cukup dengan kuitansi saja. Suhendi JPM TV, Serang Banten